Pedang sinar mas jilid tujuh. Lebih celaka lagi bagi Lan Giyok karena jeritan Gou Giao Weng dan teriakan Bu Cuci tadi telah terdengar oleh para penjaga dan tak lama kemudian tempat itu telah dikurung oleh para penjaga, bahkan beberapa orang siwi, pengawal kaisar, yang dipimpin oleh Ang Seng Tong Komandan Gilim Kun telah maju mengeroyok Lan Giyok. Sekarang keadaan gadis kecil itu benar-benar terancam bahaya maut, karena tidak seperti Sian Hwa, yang lain-lain melakukan serangan tidak hanya dengan maksud menangkap hidup-hidup, melainkan dengan maksud membunuh. Dan pada saat itulah tiga bayangan dari Yak Bong, Bun Seng dan Tian Giyok melayang melewati tembok yang mengelilingi taman itu. Lan Giyok seru Bun Seng dan Tian Giyok hampir serempak. Akan tetapi kedua orang pemuda ini sudah kalah cepat oleh Yak Bong yang tanpa mengeluarkan suara apa-apa segera menyerbu ke dalam pertempuran itu. Begitu tubuh Yak Bong terjun, terdengar seruan-seruan kesakitan dan teriakan-teriakan kaget. Yang berseru kesakitan adalah dua orang siwi yang sekali gerak telah terpegang oleh Yak Bong dan dilontarkan membentur tembok taman. Ada pun seruan-seruan kaget itu adalah ketika mereka melihat wajah Yak Bong yang mengerikan, keadaan menjadi kacau balau, terutama setelah Bun Seng dan Tian Giyok ikut terjun ke dalam pertempuran. Tentu saja sekalian siwi itu biarpun di situ ada Bu Cuci dan Ang Seng Tong merupakan lawan-lawan yang empuk bagi Yak Bong dan dua orang pemuda gagah itu, maka sebentar saja kepungan Lan Giyok menjadi longgar. Engkau Giyok, dan kau, kau. Bun Seng seru Lan Giyok dengan girang sekali sambil memukur oboh seorang pengeroyok. Ada pun Bun Seng ketika melihat Sian Hwa ikut di antara para pengeroyok, hatinya terasa perih dan kembali ia merasakan kekecewaan yang amat besar. Sedangkan Sian Hwa sendiri ketika melihat Bun Seng, lalu maju menerjang dengan pedangnya. Hem, jadi kau adalah kawanan pemuda yang mengacau kota raja? Alangkah besarnya Limu, pedangnya bergerak cepat sekali dan sebentar saja Bun Seng sudah harus mengerahkan ginkangnya untuk mengelap dari sambaran-sambaran pedang si nona baju merah. Bun Seng, jangan kak sakiti dia serulan Giyok. Dialah satu-satunya orang baik di antara semua pengeroyok ini. Mendengar seruan ini, makin sukalah Sian Hwa terhadap Lan Giyok, akan tetapi ia pun diam-diam merasa khawatir kalau-kalau ayah tirinya mengerti akan maksud ucapan Lan Giyok. Memang tadi ia tidak mengerahkan tenaga dan kepandayanya ketika mengeroyok Lan Giyok dan sengaja ia memberi kelonggaran kepada gadis kecil itu. Akan tetapi tak seorang pun memperhatikan seruan Lan Giyok tadi karena semua sedang sibuk dan bingung sekali menghadapi emukan Yap Bo dan Tian Giyok berdua adik kembarnya. Keadaan berubah sama sekali karena kini pihak Bu Cuci dan kawan-kawannya yang mengalami tekanan hebat. Banyak orang sudah terlempar dan terluka direbohkan oleh para penyerbu dari luar ini. Pertempuran yang nampak seru dan seimbang ini hanyalah yang terjadi antara Sian Hwa dan Bun Sem, akan tetapi baik Sian Hwa maupun Bun Sem dapat melihat bahwa lawan masing-masing tidak sesungguhnya ingin merobohkan lawan. Memang hati Sian Hwa sudah menjadi tawar karena ia masih terpengaruh oleh pengakuan Ngo Giyoweng yang katanya membunuh ayahnya dan juga terpengaruh oleh perbuatan ayah tirinya yang membunuh Ngo Giyoweng pada saat orang itu mengadakan pengakuannya. Apalagi sekarang ia menghadapi Bun Sem, pemuda yang sopan santun dan yang telah menimbulkan rasa kagum dalam hatinya. Sebaliknya, Bun Sem tentu saja tidak sanggup untuk menghadapi gadis yang menarik hatinya itu dengan sungguh-sungguh, ia hanya mengelak dan menangkis semua serangan ini. Sian Hwa dan diam-diam ia merasa kagum karena ilmu pedang gadis itu benar-benar tinggi. Baik tenaga luakang maupun ginkang ternyata bahwa gadis baju merah ini tidak kalah banyak olehnya sendiri. Ia melihat bahwa biarpun pihak lawan sudah banyak yang rubuh, namun kepungan makin lama makin rapat dan taman bunga itu telah terkurung oleh barisan siwi yang bersenjata lengkap. Su Heng, Tian Giok dan Lan Giok, mari kita lari saja teriak Bun Sem yang merasa khawatir juga, Yak Bawu agaknya menyetujui ajakan sutenya ini, karena tiba-tiba ia menangkap tangan Lan Giok dan diajaknya gadis ini melompat ke arah tembok. Beberapa orang siwi menyerbu untuk mencegah mereka melompat ke atas tembok, akan tetapi dengan beberapa gerakan saja, Yak Bawu dan Lan Giok telah merobohkan empat orang, sehingga yang lain-lain menjadi sanksi. Akan tetapi, pada saat itu terdengar bentakan keras sekali dan tahu-tahu Yak Bawu dan Lan Giok terpanting keras tanah oleh dorongan angin pukulan yang hebat luar biasa. Dari atas tembok turun tubuh seorang tinggi besar yang memiliki gerakan lambat, namun ketika ia menurunkan kedua kakinya di atas tanah, Bun Sem sendiri merasa tanah yang diinjaknya tergetar. Inilah Pets Jiu Giamong Lim Po Chuan atau General Lim yang datang diikuti putranya, yakni Lim Sui E. Otomatis orang yang mengeroyok, termasuk Sian HWA, menghentikan gerakannya dan semua orang berdiri dengan hormat memandang kepada General Yang Li Hai itu. Yak Bawu dan Lan Giok cepat bangun dan mereka ternyata tidak terluka, hanya roboh saja karena tidak dapat menahan dorongan angin pukulan yang luar biasa tadi. Sementara itu Pets Jiu Giamong memandang dengan tajam sekali. Ditatapnya Yak Bawu dengan sepasang matanya yang bundar, dari muka sampai ke kaki. Tiba-tiba ia tertawa terkekeh-kekeh, suara ketawanya nyaring dan besar sekali, membuat daun-daun tohon kembang di taman itu tergetar. Ah, sudah ku duga. Tentu kau yang berdiri di belakang semua ini. Yap Go Answe, General Yap, ketika aku mendengar betapa kau ditolong oleh Su Heng dan belum mati, aku merasa yakin bahwa tentu sewaktu-waktu kau akan muncul dan menuntut balas. Benar saja, sekarang kau datang membawa anak-anak kecil ini. Hi, General yang sudah roboh, setelah kau gagal memimpin pasukan apakah sekarang kau hendak memimpin anak-anak kecil ini? Ha, ha, ha berkali-kali Yak Bawu menggoncangkan tangannya mencegah Pets Jiu Giamong bicara, akan tetapi terlambat semua ucapan itu telah terdengar jelas oleh Tian Giyok dan Lan Giyok. Kedua anak ini memandang ke arah Yak Bawu dengan matel, terbelalak dan mulut celangap dan wajah pucat, kemudian hampir serempak mereka menubruk kedua kaki Yak Bawu sambil menangis. Ayah Yak Bawu terpaksa tak dapat menyimpan rahasianya lagi yang sudah dibuka oleh Pets Jiu Giamong Lim Po Coan, maka Yak pun lalu berlutut dan memeluk kedua orang anaknya. Untuk beberapa lama tak terdengar suara sedikit pun juga di antara orang-orang yang menyaksikan pertemuan mengharukan ini, akan tetapi Pets Jiu Giamong segera merasa hilang sabar. Ia berkata dengan suaranya yang menggelegar. Yap Go Answe, sebagai orang yang pernah menduduki pucuk pimpinan bala tentara, aku dapat memaafkan kau dan takkan mengganggumu. Akan tetapi, terpaksa aku harus menahan puterimu yang telah membunuh Go Jau Weng dan juga menahan anak muda ini yang telah membunuh Toa Tuhek Mo. Ia menunjuk ke arah Bun Sen. Mendengar tuduhan ini, Tian Giyok melompat berdiri. Bukan dia, melainkan akulah yang telah membunuh Toa Tuhek Mo katanya dengan berani sambil menentang pandangan mata Pets Jiu Giamong. Akan tetapi, tentu saja Yap Bong tidak merelakan kedua anaknya hendak ditawan, maka dengan sepasang metel bersinar-sinar ia menentang pandang mata Pets Jiu Giamong dan berdirilah ia perlahan-perlahan bagaikan seekor naga bangkit hendak melawan musuh. Dengan gerak jari tangan yang hanya dimengerti oleh Bun Sen, ia berkata kepada Pets Jiu Giamong bahwa untuk melindungi kedua anaknya ia rela mati di tangan Pets Jiu Giamong. Melihat ini, Bun Sen lalu melangkah dan berkata, Pets Jiu Giamong Lim Lo Ciam Pua. Kami telah mendengar namamu yang besar sebagai seorang tokoh yang menduduki kedudukan Ciam Pua, maka patutkah kalau Lo Ciam Pua hendak menangkap dua orang muda seperti putra-putri Suhanku ini? Kalau benar-benar Lo Ciam Pua hendak menawan mereka terpaksa kami berempat akan mengadu nyawa, kalau sampai kami binasa di tanganmu, guruku Kim Kong Tai Su dan guru kedua anak kembar ini, yaitu Mo Bin Sien Kun tentu akan mencarimu dan minta pertanggungan jawabmu mendengar disebutnya nama Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Sien Kun, benar saja Pets Jiu Giamong agak tergerak hatinya. Akan tetapi sambil tersenyum ia berkata, Bocah berlidah lemas, kau kira aku takut untuk membela kehadilan? Siapa yang membunuh harus dihukum, siapa bilang aku akan berlaku sewenang-wenang sambil berkata demikian, ia mengulur kedua tangannya ke arah Tian Giok dan Lan Giok. Yap Bung melompat maju dan mengirim pukulan ke arah dada Pets Jiu Giamong akan tetapi entah bagaimana, tau-tau Yap Bung terlempar ke belakang bagaikan. Didorong dengan kuat sekali. Pets Jiu Giamong tertawa dan melanjutkan niatnya menangkap Tian Giok dan Lan Giok. Tunggu dulu, Lim Lo Ciam Pua kembali Bun Sien berseru keras. Kau bilang bahwa yang membunuh harus dihukum. Gok Yau Weng dan Tua Tuhek Mo adalah bekas-bekas pemimpin Ang Bitin, entah berapa banyak nyawa yang tewas di dalam tangan mereka. Apakah mereka yang telah membunuh banyak orang itu tidak pantas sekarang menerima hukuman mati pula? Seorang kuncu, Budiman, akan berpikir lebih dulu dengan masak sebelum bertindak dengan lancang kembali Pets Jiu Giamong terteguan mendengar ini, lalu memandang dengan tajam kepada Bun Sien, anak kalau sekiranya kau bukan selancang itu, aku senang sekali kepadamu. Sekarang aku adalah seorang jenderal dan dua orang anak ini adalah pembunuh-pembunuh perwira. Aku hendak menangkapnya dan hendak kulihat siapa yang berani menghalangiku. Aku maaf Lim Lo Chiam Pual, akulah yang akan menghalangimu seru Bun Sien dengan amat berani dan ketika jenderal itu kembali mengulurkan kedua tangannya untuk menangkap Tian Giok dan Lan Giok. Bun Sien melompat ke depan dan menyerangnya dengan pukulan Tai Lek Kim Kong Jiu yang bebat. Pukulan ini ditujukan ke arah jalan darah di pangkal kedua lengan, yakni di dekat pundak. Biarpun yang menyerangnya hanya seorang pemuda tanggung, akan tetapi Pets Jiu Giamong maklum akan kelihayan pukulan ini yang dikenalnya sebagai pukulan dari Kim Kong Tai Su. Maka ia tidak berani memandang ringan pukulan ini dan cepat menggerakkan tubuhnya yang menjadi miring dan cepat bagaikan kilatia. Mengulurkan tangan kanannya yang panjang dan kuat untuk menangkap tangan kiri Bun Sien. Gerakan tangkapan ini sama sekali tak terduga datangnya dan hampir saja pergelangan tangan Bun Sien tertangkap. Akan tetapi Bun Sien cepat menarik kembali tangannya dan sambil menggulingkan tubuhnya, ia melepaskan diri dan tangkapan, bahkan langsung ia melompat mengirim tendangan dari bawah yang menjadi bagian dari ilmu silat Liu Teci yang kuat, ilmu silat bawah tanah, yang mengutamakan tendangan beruntun yang disebut Xiao Chui. Kembali Pets Jiu Giamong tidak berani berlaku sembrono karena tendangan yang ditujukan ke arah tubuh bagian bawah ini tak kalah berbahayanya dengan pukulan pertama tadi. Diam-diam kaget juga melihat lihainya pemuda yang masih baru dewasa ini dan taulah dia bahwa kepandayan kedua muridnya, yakni Sian Hwa dan puterannya sendiri Lim Swee, masih kalah setingkat kalau dibandingkan daagan pemuda murid Kim Kong Tai Su ini. Aku harus merobohkan dia dulu secepatnya baru menangkap yang dua itu, pikirnya. Setelah berpikir demikian, ia lalu mengangkat tangannya dan menangkis tendangan itu dengan mengerahkan tenaganya, hendak menindih kaki Bun Sem di bawah telapak tangannya. Akan tetapi Bun Sem adalah seorang anak yang cerdik. Ia tahu bahwa tenaga luakannya masih kalah jauh oleh tokoh besar ini, maka tentu saja ia tidak sulit kakinya digempur dan cepat menariknya kembali. Pada saat itu, Pets Jiu Giamong sudah menyerangnya dengan menggerakkan kedua tangannya sedemikian rupa, sehingga kedua tangan itu nampaknya berubah menjadi delapan. Inilah keistimewaannya, sehingga ia mendapat julukan Pets Jiu Giamong, Raja Maut Tangan Gelapan. Bun Sem pernah mendengar dari suhunya bahwa Pets Jiu Giamong istimewa sekali dengan ilmu silatnya yang disebut Pets Kwa Bijiang Huat yang mengutamakan kecepatan gerak tangan, sehingga lawan menjadi bingung dan kabur pandangan matanya. Maka ia lalu berseru keras, Lan Giok dan Tian Giok, Lekas kalian lari sambil berkata demikian ia lalu menghadapi Pets Kwa Bijiang Huat yang lihai itu dengan pukulan-pukulan Tai Lek Kim Kong Jiu dan Soan Hang Pek Lek Jiu ganti-berganti. Akan tetapi, mana kedua saudara Yap itu sudi meninggalkan tempat itu hanya untuk menyelamatkan diri sendiri? Bahkan mereka seakan-akan menerima komando dan serentak mereka maju menerjang Pets Jiu Giamong yang kini dikeroyok tiga oleh Bun Sem, Tian Giok dan Lan Giok. Akan tetapi, tiga orang muda ini tentu saja masih belum dapat melawan Pets Jiu Giamong yang menjadi seorang di antara tokoh besar dunia persilatan, seorang berilmu tinggi yang tingkat kepandainya sudah sejajar dengan guru-guru anak-anak ini. Dengan Pets Kwa Bijiang Huat yang dilakukan dengan pengerahan tenaga dan kepandainya sepenuhnya, akhirnya ia berhasil mendorong Bun Sem sampai roboh terguling-guling beberapa tombak jauhnya dan sebelum mereka mengetahui bagaimana gerakan lawan tinggi besar ini, Tian Giok dan Lan Giok tahu-tahu telah dapat dipegang pergelangan lengannya dan ketika keduanya berusaha memberontak, tekanan pada pergelangan tandan mereka mengeras dan mereka merasa lumpuh sama sekali. Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan yang seperti petir menyambar cepatnya dan Pets Jiu Giamong merasa betapa tengkuknya diserang dengan hebat tekali dari atas. Ia terpaksa melepaskan pegangannya pada tangan kedua anak kembar itu dan cepat mengangkat tangan. Menangkis pukulan yang hebat dan yang belum diketahui betul dari siapa datangnya ini. Duk dua pasang tenaga yang saling beradu dan Pets Jiu Giamong terhuyung mundur sampai lima tindak. Ketika ia memandang, tetapi yang menyerangnya adalah seorang yang berwajah seperti setan dan yang sekali betul saja telah membawa Lan Giok dan Tian Giok melompat ke atas genteng. Mobin Siokun bentak Pets Jiu Giamong marah. Tadi ia sampai terhuyung lima tindak bukan karena ia kalah kuat oleh Mobin Sin Kun, melainkan karena tadinya ia tidak tahu siapa yang menyerangnya, maka agak memandang rendah dan ketika menangkis tidak mempergunakan seluruh tenaganya, sehingga ia sampai terpental dan terhuyung mundur. Pets Jiu Giamong ak, kematian orang-orangmu akulah yang menyuruh murid-muridku. Kalau kau penasaran, kau boleh mencari aku ke puncak Sian Hwe Asan setelah berkata demikian. Sekali berkelebat, Mobin Sin Kun lenyap dari pandangan mata. Mobin Sin Kun, orang sombong. Tunggu tiga tahun lagi pasti kita akan bertemu Pets Jiu Giamong mengerahkan tenaga hikang dan menyusul dengan suaranya yang keras dan tawar. Akan tetapi tidak ada jawaban. Sementara itu, Bun Sem lalu memimpin tangan Su Hengnya dan sebelum ia menjurah kepada Pets Jiu Giamong sambil berkata, Aku yang muda sudah menerima pelajaran dari Lim Lo Chiam Pual, banyak terima kasih Pets Jiu Giamong memandang dengan geram. Pada saat itu, Bu Cuci melompat dan menyerang Bun Sem sambil berseru. Anak setan, jangan mengharap akan dapat pergi dan sini. Bun Sem terkejut dan cepat mengelak. Ia bersiap sedia untuk melawan jika dikeroyok dan juga Yap Bo bersiap untuk bertempur mati-matian. Akan tetapi terdengar bentakan dari Lim Go An Sui dan semua orang menahan serangannya. Melihat muka gurumu kau boleh pergi dari sini katanya kepada Bun Sem, kemudian kepada Yap Bo Wiyah berkata pula, dan kau jenderal Yap, biarlah kali ini kau pergi dari sini. Akan tetapi lain kali kalau kita bertemu, aku takkan dapat melepaskan engkau lagi, harus ku tangkap untuk dihadapkan kepada Hong Siang, Kaisar, Bun Sem menjura lagi dan menarik tangan Yap Bo yang mendelikan matanya kepada Pat Jiu Giamong. Keduanya lalu pergi dari situ dan kembal ke dalam kuil. Su Heng, sekarang tak dapat tidak kau harus pergi ke Sian Hwe Asan menyusul istri dan anak-anakmu. Yap Bo mengjelenggelengkan kepalanya dengan tegas Su Heng, Lan Giok dan Tian Giok sudah mengetahui bahwa kau adalah ayah mereka dan apakah kau kira mereka tidak akan menceritakan hal ini kepada ibunya? Kalau mereka sudah tahu bahwa kau masih hidup, akan tetapi tidak mau menjumpai mereka, bukankah hal ini akan menghancurkan perasaan mereka? Yap Bo mengerutkan Kening dan ia berpikir-pikir dengan keras. Akhirnya ia harus menyetujui pendapat setenya ini, maka ia memberitahukan dengan gerak jari tangan bahwa ia akan mencoba mendapatkan harta pusaka itu, baru kemudian ia akan menyusul anak istrinya di puncak Sian Hwe Asan. Mereka lalu berunding dan menetapkan untuk memasuki Taman Gedung Panglima. Bucuci dua hari lagi setelah keadaan menjadi aman. Karena mereka tidak dimusuhi oleh Pat Jiu Giamong, maka mereka boleh merasa aman tinggal di Kota Raja. Ibu, katakan saja terus terang, bagaimanakah ayahku meninggal dunia dan siapa pembunuhnya berulang-ulang? Pertanyaan ini ajukan oleh Sian Hwe Asan kepada Tan Kuy Eng, istri dari Panglima Bucuci. Sian Hwe Asan, mengapa kau ingin membongkar dan menggali perkara yang sudah lalu? Apakah kau tak merasa puas hidup di dalam rumah ini? Kurang bagaimanakah ibu dan ayahmu mencintaimu? Kian Hwe Asan, pertanyaanmu itu menghancurkan hatiku. Kalau kau memang berbakti kepada ibumu, jangan kau menanyakan hal itu. Nak ibu, mengapa itu berkata demikian? Aku tahu bahwa ayahku telah meninggal dunia, akan tetapi karena ibu pernah menyatakan bahwa nyata dahulu adalah seorang perwira, maka bukankah sudah menjadi haku untuk mengetahui siapa dia dan di mana makamnya? Ibu, kalau ibu tidak memberitahukan hal ini, selamanya aku akan merasa sengsara dan berduka, Kuy Eng memeluk puterinya yang menangis sambil merebahkan kepala di pangkuan ibunya. Sian Hwe Asan, kau benar-benar keras hari, seperti ayahmu dahulu. Ketahuilah bahwa ayahmu dahulu adalah seorang perwira, si Kuy, seorang perwira gagah berani yang gugur dalam pertempuran ketika terjadi perang. Kemudian setelah pemerintah yang sekarang berdiri, ayah tirimu yang sekarang mengambil ibumu sebagai istrinah, soal yang begitu saja mengapa harus dipikirkan? Akan tetapi diam-diam Sian Hwe Adapat menduga bahwa ibunya telah membobong. Ia tidak percaya kalau ayahnya gugur dalam pertempuran biasa. Bukankah Ngo Giao Eng sudah mengaku bahwa Ngo Giao Eng Lui Hai Suong yang membunuh ayahnya? Dan mengapa pula ayah tirinya membunuh Ngo Giao Eng ketika mendengar orang mengucapkan pengakuannya? Ibu, apakah sejak dahulu Ngo Giao Eng Lui Hai Suong membantu ayah dalam barisan Ang Bitin mendengar disebutnya Ang Bitin? Ibanya nampak terkejut, akan tetapi ia lalu mengangguk. Apakah semenjak dahulu Ngo Giao Eng berkedudukan di Tong Seng Kuan kembali ibunya mengangguk? Sian Hwe Adapat tidak melanjutkan pembicaraan itu, di dalam hatinya mengambil keputusan yang kalau diutarakan kepada ibunya mungkin akan membuat nyonya itu menjadi terkejut sekali. Ayah tirinya sedang menerima tamu yang aneh, yakni lima orang yang kelihatannya tidak menyenangkan. Kemudian Sian Hwe Adapat mendengar bahwa mereka itu adalah Sin Beng Ngo Hiap dan bahwa yang tertua di antara mereka, yakni Bo Wek Tosu adalah guru dari Ngo Giao Eng Lui Hai Suong. Maka tertariklah hati gadis ini dan diam-diam ia mengintai dari balik pintu ketika ayah tirinya sedang bercakap-cakap dengan lima orang itu. Ia melihat Bo Wek Tosu dalam keadaan marah benar. Kurang ajar sekali Mobin Sian Kun Daulu dia telah menghina kami dan sekarang bahkan berani membunuh murid kami. Tentu saja kami takkan tinggal diam dan kami akan mengejarnya ke Sian Hwe Asan kematian muridku harus dibelas ucapan ini terdengar gagah berani, akan tetapi tentu Sian Hwe Ad dan juga Bu Cuci tidak tahu bahwa lima orang ini pernah dihajar jatuh bangun oleh Mobin Sian Kun di dalam sebuah restoran. Bu Cuci lalu menceritakan tentang kedatangan kedua orang murid Mobin Sian Kun yang ketika hendak diungkap oleh Pat Jiu Giamong, ditolong pula oleh Mobin Sian Kun. Juga ia menceritakan betapa Mobin Sian Kun telah berjanji hendak mengadu kepandayan tiga tahun kemudian di puncak gunung Kemang Dewa. Kalau begitu, kami takkan mendahului lim Go Anwase, kata Bo Wek Tosu. Dan sekarang kami hendak menyampaikan berita yang tentu akan membuat Sian Kun merasa heran, tetapi juga girang, berita apakah itu, Toti yang tanya Bu Cuci. Akan tetapi sebelumnya harap Sian Kun suka berjanji bahwa hasil daripada berita ini akan dibagi rata dan Sian Kun berhak mengambil seperenam bagian bagaimana tanya si Pacul Kilat Kui Hok, orang keempat dari Sian Beng Go Hiap yang terkenal Cerdik. Berita apakah itu yang menghasilkan? Dan apapula hasilnya Bu Cuci bertanya dengan tertarik sambil mengerutkan kening. Bo Wek Tosu tertawa. Bu Cuci Cian Kun, pendeknya Pinto dapat memastikan bahwa hasil dari perkara ini, biarpun hanya seperenam bagianmu, cukup untuk membuat Cian Kun mendapatkan harta benda yang amat besar harganya. Pendeknya kata kau tinggal berjanji saja, Cian Kun dan kami akan memberitahukan kepadamu. Bu Cuci makin tertarik. Siapa orangnya yang tidak mau mendapat untung, apalagi kalau hanya dengan mendengar pemberitahuan orang lain belaka? Ia lalu berjanji bahwa dia akan suka menerima seperenam bagian dan akan membantu usaha lima orang tamunya itu. Rahasia ini adalah tentang adanya harta terpendam yang tak ternilai besarnya, Cian Kun. Dan harta terpendam itu berada di tempat ini, di sini ya, di rumah ini, karena harta itu dahulu adalah simpanan dari Jenderal Yap Bowu yang dahulu tinggal di sini. Tempatnya adalah di Taman Bunga di belakang gedungmu ini, maka teringatlah Bu Cuci akan kunjungan pemuda yang ternyata adalah sete dari Yap Bowu itu. Kemudian beramai-ramai, enam orang ini lalu membawa cangkul dan atas petunjuk Bowu itu su, mereka menggali tanah di bawah pohon yang liu dan mengeluarkan tiga peti yang penuh dengan harta benda berupa emas dan permata. Itulah harta pusaka yang dahulu disimpan oleh Yap Bowu. Bagaimana Sin Benggo Yap dapat mengetahui akan hal ini memang tidak, dahulu mempunyai banyak sekali hubungan dengan orang-orang dari golongan Heksu dan akhirnya dengan care kebetulan ia dapat mendengar tentang rahasia ini dari seorang bekas pelayan Jenderal Yap Bowu yang mengetahui penyimpanan harta pusaka itu oleh Yap Bowu. Sian Hwa yang melihat ini semua diam dia merasa kasihan kepada bekas Jenderal yang bernama Yap Bowu itu. Ia tidak tahu mengapa bekas Jenderal itu memiliki wajah yang demikian menyeramkan seperti setan. Akan tetapi wajah setenya membuat hatinya selalu berdebar apabila ia teringat kepadanya. Bun Sem, sungguh pemuda yang tampan dan gagah, juga amat berani, ia merasa kagum sekali kalau mengingat betapa untuk membela kawan. Kawannya, Bun Sem bahkan berani menghadapi pet Jiu Giamong gurunya. Ketika ayahnya membagi-bagi harta pusaka itu dengan Sin Beng Go Hiap, ia mendengar bahwa Sin Beng Go Hiap hendak menjual benda-benda berhanga itu ke kota Kaifeng di mana terdapat banyak sekali pedagang bangsa asing dari dunia barat yang berani membeli mahal berada benda berharga semacam itu. Sejak peristiwa pembunuhan Go Jao Weng, sering kali Sian Hwa nampak termenung dan berduka. Dua malam berikutnya ia duduk di dalam kamarnya, sama sekali tak dapat tidur biarpun waktu telah menjelang tengah malam. Ia merasa amat gelalisah dan tak tentu pikiran. Di hadapan ibunya dua hari yang lalu ia telah mengambil keputusan untuk menyelidiki keadaan mendiang ayahnya di kota Tong Sengkuan. Ia hendak menyelidiki keadaan Ng Go Jao Weng ketika masih menjadi pemimpin Ang Bitin. Siapa tahu kalau-kalau di antara keluarga atau kawan-kawan Ng Go Jao Weng ada yang mengetahui tentang rahasia pembunuhan ayahnya yang telah diakui oleh Ng Go Jao Weng sendiri. Malam itu hawa amat panas maka makin gelisahlah Sian Hwa. Ingin sekali ia pergi ke Tong Sengkuan untuk melakukan penyelidikannya, akan tetapi ia takut kalau-kalau ia akan menimbulkan kecurigaan di hati ayahnya. Besi kecil lonjoak dari bagian kerimcingan ayahnya yang sesungguhnya merupakan perenggutnya Ng Go Jao Weng, masih disimpannya. Benda itulah yang menjadikannya penasaran dan hendak membongkar semua rahasia ini. Sudah terang bahwa Ng Go Jao Weng membunuh ayahnya dan agaknya ayah tirinya tidak suka kalau hal ini diketahui olehnya. Mengapa Ng Go Jao Weng membunuh ayahnya dan bagaimana? Dan mengapa Bu Cuci yang menjadi ayah tirinya itu agaknya mempunyai hubungan dengan peristiwa ini? Dan ibunya, mengapa pula ibunya sampai menjadi istri panglima Bu Cuci dan agaknya ibunya tidak seku pula bercerita tentang ayahnya? Semua pertanyaan ini mengaduk pikiran Sian Hwa, membuatnya tergolak-golek di atas pembaringannya di dalam kamarnya yang telah gelap itu. Akhirnya ia tidak dapat menahan kegerahannya dan sekali melompat ia telah berada di dekat jendela kamarnya dan tiba-tiba dibukanya daun jendela kamarnya itu agar angin dapat masuk ke dalam kamar. Kamar gadis ini berada di bagian paling belakang gedung, karena ini memang kehendak gadis itu sendiri. Ia menghendaki kamar yang langsung berada di pinggir taman bunga agar ia mudah menikmati taman bunga itu, pula kalau ingin melatih silat, hanya tinggal keluar saja dari kamarnya. Ketika ia membuka daun jendela, cahaya bulan memasuki jendelanya, diikuti oleh silirnya angin malam yang nyaman. Tiba-tiba Sian Hwa menahan nafas dan urat-urat tubuhnya menegang, ia melihat bayangan yang cepat sekali melompat ke dalam taman. Cepat gadis itu lalu menyambar pedangnya yang diletakkan di dekat pembaringan, lalu dengan amat hati-hati ia melompat keluar dari jendela dan menuju ke bagian taman di mana ia lihat bayangan tadi berkelebat. Karena ia yang menjadi pemilik taman dan setiap hari bermain di tempat ini, maka ia sudah hafal sekali akan keadaan di situ dan dapat menghampiri tempat itu tanpa menerbitkan suara. Setelah dekat, ia mengintai dari balik rumpun pohon bunga dan bukan main heran dan kagetnya ketika ia melihat bahwa yang berada di bawah pohon yang liu adalah dua orang dan bukan lain ialah Bunsem dan Yapbong. Akan tetapi, ia segera ingat akan harta pusaka yang dibongkar oleh ayahnya dan Sin Beng Go Hiap, maka tahulah ia bahwa bekas jenderal ini datang tentu hendak mencari harta simpanannya. Jiwi, Chuan berdua, datang di taman orang mau apakah ia menegur sambil melompat keluar dari tempat sembunyinya. Bukan main kagetnya Yapbong dan Bunsem. Yapbong yang tidak mau mencari perkara dan keributan, segera memberi tanda kepada sutenya untuk pergi dan ia sendiri setelah menjurak ke arah Sian Hwa, lalu melompat ke atas tembok taman. Akan tetapi Bunsem ketika melihat gadis yang tak pernah dilupakannya itu, menjadi berdebar hatinya dan berdiri menghadapinya bagaikan patung. Kalau suhengnya melompat ke atas tembok ia bahkan melangkah maju mendekati Sian Hwa, lalu menjura dengan hormat ambil tersenyum ramah. Maaf sebanyak-banyaknya, Nona. Aku dan suhengku kembali datang mengganggu di dalam tamanmu, kalian tentu datang umat mencari harta terpendam itu, bukan secara langsung Sian Hwa bertanya dengan suaranya yang halus, tetapi cukup mengejutkan Bunsem. Pemuda ini mengangkat muka memandang dengan pandang mati menyelidik. Karena pada saat itu Sian Hwa juga sedang menatapnya, maka dua pasang mati saling pandang dan sinar mati mereka beradu lama. Akan tetapi akhirnya Sian Hwa menundukkan mukanya dengan dada berdebar. Ada sesuatu dalam pandang mata pemuda itu yang membuatnya merasa malu dan tidak karuan rasanya. Nona, bagaimana kau bisa tahu Sin Beng Ngo Hiap yang datang membicarakan harta pusaka itu dan kalau kau dan suhengku datang untuk mencari harta itu, kalian telah terlambat dua hari. Sin Beng Ngo Hiap. Mereka datang Sian Hwa mengangguk. Ya, dua hari yang lalu mereka datang dan telah membawa pergi harta terpendam itu. Kau lihat sendiri, bukankah tanah itu masih kelihatan bekas galian daun itu menunjuk ke bawah pohon yang liu? Dan ayahmu membiarkannya wajah Sian Hwa memerah. Biarpun kini semenjak ayahnya membunuh Ngo Joweng, ada sesuatu ganjalan di dalam hatinya terhadap ayah tirinya, namun ia tidak suka membicarakan ayahnya dengan orang lain. Ayah tidak ada sangkut prautnya dengan urusan ini, katanya tegas sambil mencoba untuk melupakan bagian sepernam yang diterima oleh ayahnya dari Sin Beng Ngo Hiap. Akan tetapi Bun Sem tidak merasakan ketegasan ucapan ini karena ia telah berpaling dan memanggil ke arah tembok. Su Heng. Kesinilah, ada berita penting maka berkelebatlah bayangan Yap Bo dari atas tembok dan kini si muka tengkotak ini berdiri di belakang sutenya. Sian Hwa merasa ngeri melihat muka orang ini, akan tetapi ia juga merasa amat kasihan kalau mengingat betapa harta simpanan orang ini telah diambil oleh Sin Beng Ngo Hiap dan ayah tirinya. Dengan gerak jari tangannya, Bun Sem memberitahukan kepada Su Hengnya tentang pengambilan harta terpendam itu. Wajah Yap Bo menjadi semakin buruk dan ia melompat ke tempat di mana dahulu ia menanam hartanya. Benar jajah, ketika ia membanting kakinya, tanah itu menjadi berlubang, tanda bahwa tanah di situ masih umpuk bekas digali orang, ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan duka dan Bun Sem juga menarik napas panjang sambil memandang ke arah Su Hengnya dengan kasihan. Sian Hwa yang melihat pandangan metu Bun Sem ke arah Su Hengnya ini, menjadi terharu. Aku tahu kemana Sin Beng Ngo Hiap membawa harta pusaka itu katanya tiba-tiba. Bun Sem dan Yap Bo cepat menengok dan memandang tajam. Yap Bo menggerak-gerakkan jari tangannya kepada Sian Hwa akan tetapi tentu saja gadis itu tidak mengerti sama sekali apa yang dikehendaki oleh orang itu. Bun Sem cepat menerjemahkan pertanyaan Yap Bo. Nona yang baik, tolonglah kau beritahukan, kemana Sin Beng Ngo Hiap membawa harta itu? Itu dua hari yang lalu mereka datang mengambil harta itu dan katanya mereka hendak menjual barang-barang itu ke kota Kaifeng, mendengar ucapan ini. Yap Bo lalu menjura kepadanya dan segera mengajak Suten Yap pergi, lalu mendahului melompat keluar taman. Nona, kau sungguh berbudi halus dan berhati mulia. Banyak terima kasih atas petunjukmu, Nona. Aku amat, tiba-tiba terdengar suara kerimcingan dari dalam gedung itu dan Sian Hwa segera berbisik. Pergilah cepat Bun Sem mengangguk. Belum habis bicaraku besok malam aku akan datang lagi melanjutkannya setelah berkata demikian, sekali berkelebat telah berada di luar taman menyusul suhengnya. Sian Hwa berdiri termenung sampai lama, hatinya serasa terbawa pergi oleh pemuda yang halus dan amat menarik hatinya itu. Pemuda itu telah pergi, belum tentu selama hidupnya akan bertemu lagi. Akan tetapi, Bu Sem tadi berkata bahwa besok malam akan datang, betulkah? Dan apa kehendaknya? Diam-diamin merasa betapa. Mukanya menjadi hangat, tanda bahwa darahnya naik semua ke mukanya dan dadanya menjadi makin bergebar. Kemudian ia lalu berlari kembali ke kamarnya lalu tidur nyenyak dengan bibirnya tersenyum manis. Ada pun Yap Bow yang berlari kembali ke kudilnya, lalu berunding dengan Bun Sen. Bekas jenderal ini mengambil keputusan untuk menuju langsung ke Kaifeng untuk mencoba menyusul Sin Beng Gou Hiap. Kemudian dari Kaifeng ia hendak terus menuju ke Sian Hwa Asan untuk menjumpai anak istermia. Kepada Bun Sen ia berpesan agar sutenya ini memberitahukan segala hal yahwalnya kepada Kim Kong Tai Su guru mereka. Bun Sen menyatakan persetujuannya dan malam hari itu juga Yap Bow berangkat menyusul ke Kaifeng. Ada pun Bun Sen yang ditinggal pergi suhengnya, lalu membaringkan tubuhnya di dalam kamar kudil itu sambil membayangkan wajah Sian Hwa Asan. Aku harus menjumpai dia sekali lagi sebelum kembali ke OI. San ia mengambil keputusan di dalam hatinya dan malam itu ia puat tidur nyenyak dengan bibir tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, baru saja matahari terbenam dan malam menjelang datang, Bun Sen sudah ada di belakang pagar tembok yang mengelilingi taman bunga di belakang rumah Panglima Bu Cuci. Hatinya sudah ingin sekali melompati pagar tembok dan mencari darah jelita yang telah membetut sukmanya itu bertemu muka dan bercakap-cakap. Akan tetapi keadaannya mencegahnya karena ia maklum bahwa tempat ini tidak boleh dibuat main-main. Para penyian masih terdengar sibuk di belakang dan kalau sampai hadirnya diketahui oleh Bu Cuci, tidak saja ia akan mengalami serangan-serangan lagi, bahkan mungkin sekali ayah gadis itu akan timbul hati curiga dan akan mengira. Putrinya berlaku yang bukan-bukan. Ah, Bun Sen tidak akan membuat gadis itu kena terfitnah. Sian Hwa, disiknya berkali-kali. Ia telah mendengar nama gadis ini disebut oleh ayahnya. Sungguh nama yang indah, sesuai dengan orangnya. Tiba-tiba berkerut kening pemuda ini. Ia berdiri di luar pagar tembok dengan tubuh tak bergerak dan otaknya diperas mengingat-ingat, Serasa pernah didengarnya nama Sian Hwa ini, akan tetapi entah di mana. Serasa tidak asing nama Sian Hwa di dalam pendengarannya, Sian Hwa. Di mana aku pernah mengenal orang bar nama Sian Hwa? Selamanya aku belum pernah berkenalan dengan wanita, kecuali Lan Giok-Yok belum lama ini dijumpainya. Tak mungkin pula aku pernah bertemu dengan dia, demikianlah jalan pikiran Gun Sen sambil berdiri melamun di dekat pagar tembok. Karena tempat itu memang merupakan jalan kecil umum, maka ia tidak khawatir kalau-kalau akan dicurige orang. Kemudian ia menggerakkan kakinya lagi berjalan-jalan ke sana kemari di luar pagar sambil menanti sampai malam agak larut dan sampai suara-suara pelayan di belakang pagar tembok itu menghilang. Padu saat ia hendak melompati pagar tembok itu, tiba-tiba ia melihat bayangan orang berkelebat dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, melompati pagar tembok taman itu di bagian lain. Bun Sen terkejut dan cepat bersembunyi sambil memandang ke arah bayangan orang itu. Ia mendapat kenyataan bahwa bayangan itu ternyata adalah Lim Swee pemuda tampan dan gagah yang kemarin datang bersama Pat Jiu Giamong Lim Pochuan. Biarpun Gun Sen belum tahu siapa adanya pemuda tampan itu, namun karena melihat kemarin datang bersama Pat Jiu Giamong, ia dapat menduga bahwa tentu pemuda itu mempunyai hubungan baik dengan keluang abu cuci. Akan. Tetapi mengapa pemuda itu juga datang melalui pagar tembok seperti seorang asing? Diam-diam dia menjadi tertarik, akan tetapi ia tidak berani segera menyusul karena maklum bahwa pemuda itu berkepandaian tinggi dan tentu akan dapat melihatnya. Ia tidak ingin siapapun juga melihat dia memasuki taman itu, bukan karena takut, akan tetapi karena ia ingin dapat berjumpa dengan gadis pujaan kalbunya dan juga ia tidak ingin menyeret Sian Hwa dalam kecemaran nama sebagai seorang gadis putri Panglima yang gagah dan berwatak baik dan bersih. Setelah menanti agak lama, barulah ia melompat dengan gerakan hati-hati sekali ke atas terobok di sudut yang sungi, kemudian melompat ke dalam. Di antara semak-semak dan pohon-pohon ia menyelinap dan menghampiri tengah taman di mana terdapat empang teratai dan pohon yang iu yang indah itu. Dengan amat heran terhadap diri dan hati sendiri, Bun Sam merasa betapa panas dan tidak senangnya hatinya ketika ia melihat pemandangan yang nampak olehnya di bawah pohon yang liu itu. Seperti dulu ketika pertama kali ia melihat Sian Hwa di taman ini, kini gadis itu pun duduk di dekat empang teratai di atas bangku batu terukir indah. Dan di depan gadis itu duduk seorang pemuda gagah dan tampan yakni pemuda yang tadi mendahulunya melompat ke dalam taman. Biarpun Bun Sam sudah merasa betapa ia amat suka dan tertarik kepada gadis cantik penghuni taman itu, namun ia menjadi terheran-heran dan sungguh-sungguh tidak mengerti mengapa pada saat ia melihat dua orang itu duduk berhadapan dan bercakap-cakap, ia merasa hatinya berdetak-detak aneh dan amat tidak enak dan dadanya terasa panas yang naik cepat ke arah muka dan telinganya. Ia tidak tahu bahwa inilah perasaan cemburu yang merupakan sebuah cabang daripada pohon cinta yang telah tumbuh di dalam lubuk hatinya. Bun Sam tahu bahwa mendengar pembicaraan orang dengan sembunyi-sembunyi tanpa ada alasannya adalah perbuatan yang amat tidak patut dilakukan oleh seorang gagah. Akan tetapi, perasaan cemburu membuat pemuda itu lupa akan kepatutan lagi. Dengan hati-hati sekali ia menghampiri tempat dua orang itu bercakap-cakap dan bersembunyi di balik pohon lalu mengintai dan mendengarkan percakapan mereka. H.W. Amoy, melihat engkau di dalam taman bunga ini, dikelilingi bunga-bunga indah dan pemandangan yang menawan hati, sungguh membuat aku merasa seakan-akan aku berada di surga bersama seorang bidadari. Alangkah cantik dan manisnya engkau, H.W. Amoy, kata Lim Swee dengan suara merayu, suara yang mengandung bujuk dan cumbu, yang membuat hati Bun Sam menjadi makin panas. Suheng, kakak seperguraan, jangan kau berkata begitu, terdengar kurang sopan dan tidak. Pantas, jawab Sian H.W. A. dengan suara kaku. Eh, H.W. Amoy, mengapa kau masih saja menyebut suheng kepadaku? Tidak sedap didengar dan, mengapa tidak? Bukankah aku murid ayahmu dan ayahmu menjadi gurumu pula benar? Akan tetapi selelah kita ditunangkan aku tidak menyebutmu sumoy, adik seperguruan, lagi. Aku lebih suka menyebut moi-moi dan kau seharusnya menyebut koko kepadaku. Ah, sudahlah, suheng. Jangan main-main. Bertunangan belum berarti ikatan jodoh yang sudah sah dan pula. Hitanda tanya. Apapula kau bilang H.W. Amoy? Bukankah kita sudah menjadi tunangan dan menjadi calon suami-istri? Mendengar disebutnya ucapan suami-istri ini merahlah seluruh muka Sian H.W. A., semerah warna bajunya. Merah karena jengah, malu dan marah. Harus kau ingat bahwa pertunangan ini adalah kehendak kedua orang tua kita, bukan kehendak kau sendiri, salah. Lim suheng memotong cepat. Aku pun menghendaki hal ini diadakan, bahkan menghendaki dengan sangat. Akulah yang mendesak ayah untuk meminangmu. Aku cinta kepadamu, H.W. Amoy dan kau tahu benar akan hal ini, sudahlah, suheng. Jangan bicara tentang hal ini. Betapapun juga aku masih bebas, aku tidak sudi diikat oleh pertalian apapun juga. Dan malam ini aku tak suka bercakap-cakap, harap kau tinggalkan aku seorang diri. Aku hendak melatih siulian, sama di, di taman ini, jangan kau mengganggu ku. Tiba-tiba Lim suheng gelap tertawa. Ha, 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 aku tahu, adikku yang manis. Sudah selayaknya kalau kau mempunyai rasa malu-malu ha, 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 tidak apalah tunanganku yang tercinta. Gelap kalau kita sudah menjadi suami istri, tentu, sudah, suheng. Aku tidak suka mendengarkan lagi. Pergilah, jangan sampai kau membuat aku marah. Tidak baik kalau terlihat oleh pelayan bahwa kau mengunjungi aku dengan kerasen bunyi. Lim suheng tersenyum-senyum lalu berdiri. Ia membungkuk dan memegang tangan sian H.W.A. Alangkah halus kulit tanganmu, H.W.A. Akan tetapi dengan cepat sian H.W.A. Merenggutkan tangannya sehingga terlepas dari genggaman Lim suheng. Suheng, jangan kau mengganggu aku lebih lama lagi. Pergilah kini gadis ini berdiri menghadapi Lim suheng. Dan sepasang matanya yang berkilat itu membuai Lim suheng mundur dua tindak. Dan maklum bahwa kali ini tunangannya yang galak ini benar-benar marah sekali. Ia dapat melihat gelagat lalu tersenyum dan menjura. Baiklah, tunanganku yang mulia dan terhormat. Aku mentaati perintahmu. Biar aku akan segera tidur dan menjumpaimu di dalam mimpi. Di sana aku dapat menyatakan isi hatiku lebih leluasa kepadamu. Karena di dalam mimpi kau tidak segalak ini. Selamat malam setelah berkata demikian. Kembali pemuda yang tampan dan gagah akan tetapi yang mempunyai suara ketawa besar dan menyeramkan itu. Menggerakkan tubuhnya dan sekali berkelebat ia telah menghilang di balik tembok taman. Bunsem memuji kehebatan ginkang pemuda itu yang agaknya tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandainya sendiri. Ia memandang ke arah gadis yang kini berada seorang diri di dalam taman itu. Sian Hwa A dudak termenung, tidak bergerak bagaikan sebuah patung batu yang indah. Gadis itu memandangi ikan-ikan yang berenang riang gembira berkejar-kejaran di dalam empang teratai. Kadang-kadang nampak kulit perut ikan yang putih mengkilat timbul di permukaan air ketika seekor ikan melompat lincah. Sian Hwa A menggerakkan tubuhnya seakan-akan semangatnya baru kembali ke dalam tubuh setelah mengarungi angkasa luas. Ia memandang ke sana kemari dengan sepasang matanya yang amat tajam dan bening, kemudian seperti seorang yang mengharap-harap ia melihat sambil memutar tubuhnya ke arah dinding tembok taman. Ketika dilihatnya keadaan di sekeliling tempat itu sunyi sepi belaka, ia lalu menundukkan mukanya dan menarik napas panjang beberapa kali. Mana dia mau datang tanda tanya bibirnya berbisik perlahan, kemudian ia menjatuhkan diri duduk kembali di atas batu di dekat empang teratai. Kesedihan besar meliputi hati dan pikirannya, Ia selalu menghadapi kekecewaan di dalam hidupnya yang baru terasa olehnya setelah ia meninggalkan kanak-kanak. Ia tidak tahu siapa ayahnya dan bagaimana ayahnya itu tewas serta di mana pula makamnya. Ibunya tak pernah mau berterus terang tentang ayahnya dan hal ini sudah menimbulkan kesedihan besar di dalam hatinya. Ia amat cinta kepada ibunya dan ia tidak ingin timbul pikiran tidak baik atau kurang percaya kepada ibunya. Akan tetapi, tak dapat disangkau pula, pada waktu ini ia tidak percaya lagi kepada ibunya. Bahkan timbul dugaan sesuatu yang ia tidak tahu apa sesungguhnya, akan tetapi yang sudah nyata mulai menduga bahwa setidaknya ibunya termasuk sebuah komplotan yakni komplotan yang memegang teguh semacam rahasia dan yang hendak menjauhkan dia daripada keadaan sebenarnya daripada dirinya. Kernudian terjadi peristiwa pembunuhan Gojoweng dan hanya dia seorang Gojoweng Bu Cuci. Apakah artinya ini semua? Sebelum mati, Gojoweng hendak mengaku bahwa dialah pembunuh ayahnya, akan tetapi pengakuan ini dihalangi oleh Bu Cuci yang tidak segan-segan menuruakan tangan maut untuk membunuh Gojoweng yang menjadi tangan kanannya sendiri. Pasti ada apa-apanya di dalam persoalan ini dan inilah yang merupakan gangguan hebat dalam hati dan pikiran Sian Hwa. Kemudian masih ada lagi, yaitu pertunangannya dengan Lim Swee, pertunangan yang tidak ia inginkan sama sekali. Pertunangan ini tahu-tahu sudah jadi berita saja, dijadikan oleh orang tua mereka dan sebagainya mana dinyatakan oleh Lim Swee tadi, juga atas persetujuan pemuda itu. Sian Hwa menghela nafas panjang, ia tahu bahwa Lim Swee mencintainya hal ini sudah dapat diduga semenjak mereka berdua masih kecil. Ia tidak dapat mencintai Lim Swee sebagai seorang gadis mencintai seorang pemuda. Memang ia suka kepada Suhengnya ini, akan tetapi rasa sukanya hanya seperti hubungan saudara saja. Lim Swee amat baik terhadap dia, amat ramah dan halus budi. Akan tetapi, ia tidak cinta kepada pemuda itu dan menganggap Lim Swee mempunyai hati yang kejam. Pernah ia melihat pemuda memukul mati seekor anjing yang bagus, hanya karena anjing itu menggonggong kepadanya. Dan ia telah menjadi marah sekali kepada Suhengnya itu. Merenungkan pemuda itu, tiba-tiba timbul bayangan seorang pemuda lain, seorang pemuda asing sama sekali yang baru saja dijumpainya dua kali. Mengenangkan pemuda ini tiba-tiba Sian Hwa merasa dadanya berdebar aneh dan mukanya menjadi merah. Entah mengapa, itu merasa tertarik sekali oleh pemuda itu. Alangkah gagah beraninya pemuda itu, juga amat halus budi pekertinya. Dan malam hari ini, ia sengaja menanti di dalam taman karena mendengar janji pemuda itu kemarin malam bahwa malam ini pemuda itu hendak datang menjumpainya. Sian Hwa merasa heran terhadap dirinya sendiri, ingin dia marah kepada dirinya sendiri yang amat lemah. Belum pernah selama hidupnya ia merasai perasaan seperti ini, perasaan yang membuatnya menjadi bingung. Akan tetapi diam-diam ia mendapat harapan baru seakan-akan kalau tadinya ia merasa berada di dalam serbuah ruangan yang gelap. Karena semua kekecewaan itu, dalam diri pemuda asing ini ia melihat perangan baru. Selamat malam, Nona, suara ini demikian halus, suara yang sudah dikenalnya baik, bahkan yang kemandannya tak pernah meninggalkan pelinya. Cepat ia menengok dan memandang kepada Bun Sam yang sudah berdiri di hadapannya sambil tersenyum ramah. Untuk sesaat wajah gadis yang cantik itu menjadi pucat sekali. Memang semenjak tadi, sebelum Lim Swee datang mengganggunya, ia telah sengaja duduk di situ menanti kalau-kalau pemuda ini memenuhi janjinya hendak datang malam ini. Ia telah mengharap-harapkan kedatangan pemuda ini dengan perasaan yang aneh sekali. Kemudian melihat kedatangan Lim Swee ia menjadi marah dan juga kecewa karena yang ditunggu-tunggu dan diharap-harapkan kedatangannya tidak muncul, sebaliknya yang muncul adalah orang lain yang tidak diharapkannya. Akan tetapi ia tetap menanti dan biarpun sudah disangkanya Bun Sam akan datang, kini tiba-tiba melihat pemuda ini, ia menjadi terkejut dan gugup. Warna pucat pada mukanya perlahan-lahan berubah menjadi merah lagi, akan tetapi bukan merah biasa seperti tadi, melayakan merah sampai ke telinganya dan ia tidak berani terlalu lama memandang muka pemuda yang tersenyum itu. Mengapa, mengapa kau datang suara ini keluar perlahan dan halus dan bibirnya, sedangkan mukanya menunduk memandang tanah? Mengapa Bun Sam mengulang? Tak lain hendak menyampaikan hormat dan terima kasihku atas segala kebaikan hatimu terhadap aku dan Su Heng, nona tak ku sangka sama sekali bahwa di kota ini, justru di dalam taman bunga dari Panglima Bu Cuci aku akan menjumpai seorang gadis berhati mulia dan berkepandaian tinggi seperti kau. Sian Hwa mengangkat kepalanya memandang. Untuk sejenak dua pasang Meta bertemu dan keduanya merasakan sesuatu yang aneh sekali menggelora di dalam dada masing-masing sesuatu yang membuat darah mereka berdenyut cepat, yang membuat tubuh terasa hangat dan hati ingin bernyanyi gembira. Meta menjadi terang dan segala yang nampak kelihatan lebih indah daripada biasanya. Telinga mendengar suara nyanyi merdu yang ditimbulkan oleh daun tertiup angin malam. Akan tetapi Sian Hwa tidak dapat menahan rasa jengah dan malunya, maka ia menundukkan mukanya lagi. Timbul rasa sedih di dalam hatinya ketika Bun Sem mengucapkan kata-kata itu. Pemuda ini menganggapnya sebagai putri Bu Cuci, padahal sesungguhnya bukan demikian. Ingin dia menyatakan kepada Bun Sem bahwa dia bukan putri Panglimakin ini, akan tetapi apa gunanya? Dan pula ia merasa malu. Tidak ada sesuatu yang harus dinyatakan terima kasih, katanya perlahan. Dan pula, disambungnya cepat-cepat karena ia teringat bahwa sesungguhnya tidak pantas bagi seorang gadis sopan untuk bicara dengan seorang pemuda asing di dalam taman bunga. Mengapa kau datang di sini? Kalau ada orang melihatmu, kalau, ayah mengetahui, bukankah kau akan celaka Bun Sem tersenyum? Terima kasih, nonasian HWA ia menjura memberi hormat. Terima kasih bahwa kau telah menaruh perhatian dan kekhawatiran atas diriku yang hina dan bodoh ini. Biarlah, kalau sampai ayahmu melihatku dan memberi hukuman, aku tidak merasa menyesal setelah dapat bertemu dan berbicara dengan seorang seperti engkau. Mendengar ucapan pemuda ini, makin tidak karuan rasa hati Sian HWA. Ia merasa girang, bangga, malu dan juga berduka. Pergilah kau dari ini, jangan gangga aku, kau seorang murid dari Kim Kong Tai Su, mengapa berani memasuki taman dan bertemu dengan seorang gadis sopan? Apakah ini tidak melanggar kesopanan dan kesusilaan maaf, nona? Memang aku terlalu kurang ajar berani sekali mengganggumu. Akan tetapi, kenekatanku ini terdorong oleh rasa hatiku yang ingin bersahabat denganmu. Tidak maukah kau menjadi sahabatku, sahabat yang akanku kenang selama hidupku jangan kau bilang begitu, gadis itu menjawab lemah. Kita terpisah terlalu jauh untuk menjadi sahabat. Kau harus ingat, aku Putri Panglima Bu Cuci Daukau, kau bahkan pernah bentrok dan bertempur melawan ayahku. Bahkan melawan guruku. Kita telah ditakdirkan lahir di tempat yang jauh berbeda, sudahlah, harap kau pergi dan mari kita melupakan pertemuan kita. Kalau sampai ayah mengetahui kedatanganmu malam ini, Bun Sam menarik napas panjang. Untuk menjadi sahabatnya saja aku masih kurang cukup berharga, katanya seperti kepada dirinya sendiri. Dia terlalu agung, terlalu cantik, terlalu pandai dan putri seorang panglima pula. Dan aku, Bun Sam, kau harus tahu diri, kau seorang kelana yang miskin, lebih daripada pengemis jembel, seorang yatim piatu. Sung Jah harus malu sambil berkata demikian, Bun Sam benar-benar merasa amat berduka dan wajahnya yang tampan menjadi pucat. Sian Hwa mengangkat mukanya. Mengapa kau mengeluarkan kata-kata seperti itu? Aku selamanya tidak pernah berwatak sombong dan tinggi. Aku hanya mengemukakan kenyataan tentang perbedaan keadaan dan kehidupan kita. Aku sendiri, aku, Sian Hwa memaksa diri menelan kembali kata-katanya ini karena hampir saja ia membuka rahasianya sendiri bahwa dia pun seorang yang tak berayah pula. Bun sebelum Masahi tersenyum pahit. Nona, memang aku yang bodoh. Bagaikan seekor anjing merindukan bulan menggonggong dengan sia-sia. Bagaimana pemuda seperti aku dapat menjadi sahabatmu? Ah, sudahlah ku tarik kembali omonganku tadi Nona. Aku hanya mengganggumu, kau seorang yang mulia, yang berbahagia, bagaimana aku berani mengganggumu? Aku mengaturkan selamat atas pertunanganmu dengan pemuda gagah sulim itu putra dari Pat Jiu Giamong. Selamat berbahagia dan selamat tinggal, Nona setelah berkata demikian, Bun Sam memutar tubuhnya dan hendak melompat keluar dari tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba ia menahan kedua kakinya. Salahkah pendengarannya? Tidak. Benar-benar ia mendengar isak tangis di belakangnya. Bun Sam cepat memutar kembali tabuhnya dan memandang ke arah Sian Hwa. Gadis itu telah menangis. Menangis sedih dengan terisak-isak dan menutup mukanya dengan ujung ikat pinggang sutra berwarna kuning keemasan. Basah oleh air mati ujung ikat pinggang itu dan kedua pundaknya bergoyang-goyang dalam sedu sedannya. Bun Sam berdiri terpaku, kedua matanya terbuka lebar. Nona. Sian Hwa, kenapa kau ia melangkah maju mendekati Nona itu? Akan tetapi Sian Hwa makin terseduh-seduh tangisnya. Luluh hati Bun Sam yang tadi sudah mengeras. Tadinya ia hendak mengeraskan hati dan hendak melupakan gadis. Yang telah merampas kalbunya ini dengan anggapan bahwa ia adalah seorang gadis bangsawan yang sombong, yang mempunyai ayah hebat. Akan tetapi melihat gidis ini menangis terseduh-seduh, hancur luluh semua kekerasan yang dibangun di dalam hatinya. Ia menjatuhkan diri berlutut di depan Sian Hwa. Nona, jangan rar nangis. Ah, aku telah menyakiti hatimu. Nona, cabutlah pedangmu dan penggal saja loherku. Aku song Bun Sam takkan melawan, takkan mengelak. Aku telah menyinggung perasaanmu yang halus, telah membuat kau berduka. Sian Hwa mengangkat mukanya dan dengan air matu mengalir turun dari kedua matanya. Ia memandang kepada pemuda itu. Ia merasa terharu sekali dan tak terasa pula ia menyentuh pundak Bun Sam. Berdirilah, tai hiap. Tak pantas bagi seorang gagah seperti engkau berlutut di depanku. Bangunlah, sikapmu ini membuat aku merasa tak enak sekali. Bun Sam bangkit dan berkata dengan perlahan. Nona Sian Hwa, aku benar-benar tadi tak sengaja berkata keras kepadamu. Maafkanlah aku. Aku telah mendengar percakapanmu dengan Lim Swee dan tahu pula bahwa pertunangan itu tidakkah setujui dan dipaksakan kepadamu. Namun aku masih menyakiti hatimu dengan kata-kata tadi. Ah, mengapakah aku menjadi seorang begini gila? Aku sendiri tak dapat menguasai hati, pikiran mulutku. Apakah yang terjadi dengan aku Sian Hwa juga berdiri dan mereka berpandangan? Wajah gadis itu masih basah oleh air matanya sendiri. Jadi kau sudah tahu. Kalau begitu tak perlu dibicarakan lagi. Kau tahu, hidupku juga banyak menderita. Kau masih belum mengetahui semuanya. Kalau kau tahu keadaanku, kau akan tahu bahwa bukan hanya kau yang hidup menderita. Mungkin aku lebih menderita daripadamu, Nona, siapa yang berani menggangumu? Apakah pertunangan itu yang membuat kau merasa berduka? Kalau perlu, aku akan pergi mencari dan menghajar pemuda Selim itu, agar dia membatalkan pertunangan paksaan ini serubun Sam dengan suara sungguh-sungguh, sehingga di dalam hatinya, pemuda ini benar-benar merasa heran mengapa ia bisa berhal demikian. Ia merasa seakan-akan semua bicara dan sikapnya tadi tidak seperti dia sejati, seakan-akan ia melihat orang lain yang berperasaan lemah. Kemana perginya kekuatan batinnya? Mengapa ia menjadi demikian lemah? Ia tidak tahu bahwa hati dan pikirannya sedang berada di dalam genggaman Dewa Asmara yang luar biasa hebat kekuasaannya. Betapapun gagah seorang manusia, kalau sudah termasuk dalam cengkeraman Asmara, ia akan menjadi lemah tak berdaya. Sung Tai Hiap, dia adalah suhengku lebih-lebih seorang suheng sama dengan seorang kakak, tidak boleh memaksa semuanya untuk menjadi calon istri kalau semuanya itu tidak suka. Suara Bun Sam makin mengeras tanda bahwa ia marah kepada Lim Swee. Hus, dia adalah putra tunggal dari Pat Jiu Giamong kata Sian Hwa Apula dan aneh sekali melihat sikap dan pembelaan pemuda ini. Wajahnya yang tadi muram kini menjadi berseri gembira, kedua matanya yang bening seperti macu burung hang itu bersinar-sinar ketika ia memandang kepada Bun Sen. Aku tidak takut. Biar dia putra Pat Jiu Giamong, kalau tidak benar sepak terjangnya, akan kulawan juga. Biar aku mengadu nyewa dengan Pat Jiu Giamong untuk membelamu, Nona. Hus, jangan keras-keras bicaramu Sian Hwa Berisik dan kini senyum manis sekali mulai membayang pada bibirnya. Kau baik hati dan gagah sekali, Tai Hiap. Benar-benar aku kagum padamu. Mereka kembali saling memandang sampai lama tanpa mengeluarkan kata-kata, kemudian Sian Hwa Menundukan mukanya dan berkata perlahan. Katakanlah, mengapa kau demikian mati-matian hendak membelaku ditanya demikian Bun Sen menelengak dan menjadi bingung bagaimana harus menjawabnya. Apalagi ketika Sian Hwa yang tidak mendapat jawaban lalu mengangkat muka memandangnya dengan mata penuh selidik. Karena, karena barangkali karena kau telah bersikap baik kepada ku dan kepada Su Heng, karena kau, kau berbeda, jauh dengan semua orang yang pernah ku jumpai, Sian Hwa tidak puas. Hanya karena itu saja dan kau lalu berani hendak mengorba akan nyawa untuk ku Bun Sen merasa mukanya menjadi panas. Memang tadi ia tidak mengaku terus terang. Kini didesak oleh Sian Hwa dan melihat betapa pandangan metu nona itu seperti menggodanya, tahulah ia bahwa Sian Hwa sudah mengerti baik apa yang terkandung di dalam hatinya. Hal ini mendatangkan keberaniannya. Terus terang saja, karena aku cinta kepadamu, Siaw Hwa ucapan ini dikarnarkan dengan dada diangkat dan kepala ditegakan. Kini Sian Hwa yang tersipu-sipu mendengar pengakuan sejujurnya ini. Mukanya menjadi merah lagi sampai keleher dan telinganya. Kau, kau, apa hanya kata-kata ini yang dapat keluar dari mulutnya, seakan-akan ia masih belum percaya akan pengakuan pemuda itu. Aku cinta kepadamu, cinta kata-kata ini sudah seringkali didengung-dengungkan oleh Lim Swee kepadanya, akan tetapi sekarang mendengar kata-kata ini diucapkan oleh Bun Sem, terdengar bagaikan kata-kata yang baru pertama kali didengarnya selama hidupnya. Terdengar demikian halus, suci dan merdu. Tanpa disadarinya Sian Hwa tertunduk lagi di atas batu dan ia meramkan matanya. Ketika ia merasa betapa kedua tangannya dipegang orang, ia menjadi kaget dan membuka matanya. Ternyata Bun Sem telah berlutut dan memegang kedua tangannya itu. Hati Sian Hwa memberontak terhadap perbuatan Bun Sem yang merangsang seluruh dirinya ini, terdorong oleh kesadarannya yang tidak membenarkan seorang pemuda memegang tangannya, akan tetapi perasaannya yang sudah penuh dengan simpati dan kasih sayang terhadap Bun Sem, membuat ia merasa lumpuh dan lemah. Betapapun juga, dengan keseluruh tenaga batinnya, ia mengambil keputusan bahwa kalau pemuda itu berlaku kurang sopan, ia akan menghantam dan menyerangnya dengan pukulan maut. Akan tetapi Bun Sem bukanlah pemuda macam itu. Ia berlutut dan memegang kedua tangan gadis itu sekali-kali bukan terdorong oleh nafsu kurang ajar, melainkan karena ia merasa khawatir kalau-kalau gadis ini menderita pukulan batin. Melihat wajah Sian Hwa yang tiba-tiba pucat dan gadis itu memeramkan matanya, ia buru-buru memegang kedua tangan gadis itu dan mengerahkan tenaga luakannya untuk disalurkan melalui telapak tangan Sian Hwa, maksudnya hanya untuk membantu gadis itu memulihkan peredaran jalan darahnya belaka. Sian Hwa tentu saja merasa betapa dari telapak tangan pemuda ini mengalir hawa hangat yang kuat sekali, membuat debaran jantungnya menjadi makin berdebar. Karena ia tidak membutuhkan bantuan ini, maka kalau dilanjutkan bahkan akan membahayakannya, maka ia lalu membuka matanya dan tersenyum kepada Bun Sem. Melihat hal ini, pemuda itu menjadi jengah sendiri dan cepat menyimpan kembali tenaga yang disalurkannya, akan tetapi dua pasang tangan saling belai penuh kasih sayang yang tidak dinyatakan berterang. Sian Hwa. Bisik Bun Sem dan bukan main bahagia rasa hatinya karena ing mendapat kenyataan bahwa ia tidak bertepuk sebelah tangan dan bahwa cintanya dibalas oleh nona ini. Kau baik sekali, saudara Bun Sem, kata gadis itu dengan suara lembut dan pandangan mati mesra. Aku cinta kepadamu, Sian Hwa, jawab Bun Sem sebagai penolakan pujian itu atau dengan kata-kata lain hendak menyatakan bahwa kebaikannya itu hanya karena ia mencintai Sian Hwa. Dengan perlahan Sian Hwa menarik kedua tangannya dari genggaman tangan Bun Sem, lalu ia menerik napas panjang dan berkata, Bagaimana mungkin? Aku sudah menjadi tunangan orang lain, kembali gadis ini menjadi berduka dan menundukan mukanya. Mendengar ucapan yang mengingatkannya kembali tentang keadaan gadis pujaannya, perih rasa hati Bun Sem. Sebagai seorang pemuda yang menjunjung tinggi kesopanan, tentu saja ia maklum bahwa tidak mungkin ia berjodoh dengan seorang gadis yang sudah menjadi calon istri orang lain. Ia pun lalu menundukan mukanya dan mengingat betapa ia tak mungkin berkumpul dengan orang yang dicintainya ini, dua titik air mata melompat keluar dari kedua matanya. Ia menggigit bibirnya untuk menahan kesedihan hatinya ini, agar jangan sampai ia menjadi lemah. Ketika Sian Hwa menengadah dan melihat betapa pemuda itu menjadi basah matanya, ia menjadi terharu sekali. Terdorong oleh rasa haru dan cinta, ia lalu bangkit berdiri dan memagang kedua tangan Bun Sem. Bun Sem, memang tidak mungkin bagi kita untuk menjadi jodoh di dunia ini, akan tetapi percayalah selama hidup aku takkan sudi menjadi istri orang lain. Biar mereka memaksaku sampai mati, aku takkan suka menjadi istri Su Heng. Di dalam hatiku, hanya kaulah, jodohku, Bun Sem dan kalau di dunia kita tidak berjodoh, biarlah kita bertemu di alam bakat, atau di lain penjelmaan naiklah sedu sedang dari leher Bun Sem ketika ia mendengar ucapan yang baginya amat suci, mulia dan mengharukan ini. Ia merangkul Sian Hwa dan untuk sesaat keduanya tenggelam dalam keharuan. Tiba-tiba keduanya saling melepaskan pelukan ketika mendengar suara ribut-ribut di luar taman. Terdengar keruan bu cuci. Sian Hwa, di mana kau? Lekas keluar dan bantu menangkap maling besar yang mencuri pedang pusaka dari istana nampak berkelebat banyak bayangan orang di luar tembok taman dan terdengar bunyi kerimcingan pakaian perampang lima bu cuci. Bun Sem, selamat berpisah. Inilah pertemuan terakhir kita, kata Sian Hwa sambil bersiap-siap untuk melompat keluar. Bun Sem maklum akan maksud kata-kata kekasihnya ini. Sekali lagi ia menggunggam tangan kanan gadis itu, lalu berkata dengan suara tenang karena ia telah berhasil memhan perasaan hatinya. Kau benar Sian Hwa. Kita tak berdengar dan juga tidak boleh kita melanggar peraturan adat. Selamat berpisah, ingatlah selalu bahwa Bun Sem hanya dapat mercinta satu kali saja kepada seorang wanita, yakni kepadamu aku takkan dapat lupa kepadamu selama hidupku jawab gadis itu. Bun Sem melalu melompat dan menghilang di dalam gelap. Sian Hwa melompat ke atas pagar tembok, akan tetapi tiba tak muncul ayahnya yang datang-datang terus menuding serta membentaknya. Siapa yang baru saja pergi tadi? Ayuh bilang, siapada aku tidak tahu. Ayah jawab Sian Hwa dengan tenang, karena betapapun juga, ia tak akan mengaku siapa adanya pemuda tadi yang bayangannya mungkin terlihat oleh pucuci. Sian Hwa, bukankah kawan aku? Mengapa tidak mengaku? Jangan-jangan dialah malingnya yang mencuri pedang peklekiam dari istana Kaisarayah tiba-tiba hati Sian Hwa menjadi panas dan marah sekali mendengar kekasihnya dituduh mencuri pedang pusaka. Hem, siapa tahu pencuri itu tadi berhasil memasuki taman dan bersembunyi di sini. Dan kau, kawan aku bahkan membantunya bersembunyi dan sekarang membelanya ayah jangan menuduh sembarangan saja gadis itu berkata dan mendengar suara Sian Hwa mengandung. Kemarahan besar serta metu anak ita bersinar-sinar, bukuci menahan mulutnya. Akhir-akhir ini ia melihat Sian Hwa seringkali memandang kepadanya dengan metu menakutkan. Sudahlah, kalau kau betul-betul tidak tahu, mari lekas membantuku mencari maling itu. Kau tahu pedang peklekiam yang disimpan di dalam gedung pusaka istana Kaisar, telah diambil orang dan para penjaga tidak berdaya sama sekali menghadapinya. Malingnya seorang kakek yang menyeramkan dan seperti berotak miring, akan tetapi kepandainya tinggi sekali, diam-diam Sian Hwa menjadi gelijwa mendengar penuturan ayahnya ini. Bagaimana ayah tirinya berani menyangka Bunsem yang menjadi malingnya? Bunsem bukan seorang kakek tua berwajah menyeramkan, sama sekali bukan. Mari kita mencoba mengejar maling itu, ayah, kata Sian Hwa ketika melihat betapa kota raja menjadi gempar dan setiap orang yang memiliki kepandainya tinggi telah berada di atas genteng-genteng rumah dan bayangan-bayangan gesit bersimpang siur. Sian Hwa mempergunakan ginkangnya yang tinggi untuk melompat ke atas genteng dan berlari memeriksa dan melihat-lihat kalau-kalau ia akan berhadapan dengan maling sakti itu. Ketika ia bertemu dengan para panglima kerajaan yang melakukan pengejaran, ia mendengar bahwa maling ini telah lenyap seakan-akan memiliki kepandainya menghilangkan diri dari pandang mati manusia. Semua pintu gerbang telah dijaga rapat dan jalan keluar tidak ada. Hampir semua rumah telah diperiksa teliti, namun maling itu tidak nampak bayangannya. Ia menghilang bersama pedang pusaka Peklekiam berkata. Seorang panglima tua yang bertemu dengan Sian Hwa di atas genteng. Gadis ini menjadi heran mendengar akan kelihayaan maling itu dan diam-diam ia pun merasa khawatir akan keselamatan Bunsem kekasihnya. Pemuda itu pun telah terlihat oleh para panglima dan dianggap sebagai seorang yang harus diawasi, karena pernah bertempur melawan Pek Jiu Giamong. Kalau semua jalan keluar tertutup, bagaimana Bunsem akan dapat keluar dari kota raja tanpa diganggu oleh para penjaga? Tiba-tiba ia melihat Lim Swee yang juga ikut mencari dengan pedang di tangan. Biarpun ia pada saat seperti itu tidak suka bicara dengan Lim Swee, Su Heng dan tunangannya ini, akan tetapi karena ia ingin tahu lebih banyak tentang maling itu ia lalu bertanya kepada Lim Swee apakah maling itu telah tertangkap. Siapa yang bisa menangkapnya kata Lim Swee dengan wajah memperlihatkan kekecewaan, malingnya adalah seorang siluman Sian Hwa menjadi terkejut dan memandang heran. Tadinya disangkanya bahwa Lim Swee bergurau, karena pemuda ini memang suka bergurau. Akan tetapi, pemuda itu nampak bersungguh-sungguh dan pula setelah tadi dikecewakan hatinya oleh Sian Hwa, agaknya tidak muduh bagi Lim Swee untuk bergurau pada malam itu. Su Heng, apakah artinya ucapanmu tadi? Seorang siluman tanyanya tidak percaya. Lim Swee mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, seorang siluman. Kalau orang biasa saja, tak mungkin ia terlepas dari ringkusan ayah. Apa? Su Hu telah turun tangan sendiri dan tidak berhasil menangkapnya tanya Sian Hwa dengan hati amat tertarik. Ya, ayah sudah bertemu dengan maling itu di atas genteng istana. Aku yang menyertai ayah melihat betapa maling itu berwajah menyeramkan dan pakaiannya compang-camping. Pedang pek, klek kiam dikempitnya dan ia berlari cepat sekali. Ketika ayah menghadang, ia lalu melawan. Akan tetapi mana ia bisa menang menghadapi ayahku? Setelah bertempur lebih 30 jurus, ia tidak kuat bertahan lagi lalu hendak melarikan diri. Aku hendak maju, akan tetapi tidak boleh oleh ayah karena memang penjahat itu lihai sekali. Dengan terjangan si Ueng Najil Huat, ayah berhasil meringkusnya, akan tetapi sungguh hebat. Maling itu dapat melepaskan diri, entah dengan ilmu apa, sehingga ayah sendiri berseru keras terheran-heran. Tau-tau maling itu telah lari lagi dan biarpun dalam hal ilmu silat ia kalah oleh ayah, namun larinya cepat sekali dan sebentar saja menghilang di dalam gelap Sian Hwa mendengar dengan terheran-heran. Ia telah mempelajari Sieng Najil Huat dan mengetahui akan kehebatan ilmu lilai ini. Apalagi dimayakan oleh gurunya, siapakah orangnya yang dapat melepaskan dirinya dari lingkusan gurunya ini? Benar-benar maling yang hebat luar biasa. Pada saat itu, datang Panglima Ang Seng Tong, kepala Gilim Kun yang juga ikut meronda. Ketika melihat Lim Swee dan Sian Hwa, ia lalu memberitahukan bahwa kedua orang muda itu dicari oleh Pat Jiu Giamong dan diminta datang pada malam hari itu juga. Setelah Lim Swee dan Sian Hwa menghadap, Pat Jiu Giamong yang kelihatan bersungguh-sungguh itu lalu berkata, Mulai sekarang, kalian berdua harus belajar lebih. Rajin lagi. Menurut dugaanku maling itu tentu ada hubungannya dengan Butek Giamong. Aku melihat beberapa jurus ilmu silat Butek Giamong ketika orang itu bertempur dengan aku. Munculnya seorang kawan Butek Giamong menandakan bahwa Butek Giamong masih hidup dan dia merupakan lawan yang paling kuat di antara tokoh-tokoh lain. Maka, berhati-hati lah dan pergiatlah latihan ilmu silat. Kalian jangan mencari permusuhan, karena kalian sudah tahu bahwa banyak sekali orang pandai berkeliaran di daerah ini pada waktu sekarang. Demikianlah, seluruh kota Raja Geger karena pedang pusaka milik kaisar telah dicuri orang dan tak seorang pun berhasil menangkap pencurinya. Bahkan Pat Jiu Giamong sendiri tidak berhasil membekuknya. Siapakah sebenarnya pencuri yang sakti itu? Benarkah dugaan Pat Jiu Giamong bahwa orang itu mempunyai hubungan dengan Butek Giamong? Raja pedang yang telah lama tidak muncul di dunia ramai dan yang dianggap telah tewas tanpa ada orang lain yang mengetahui itu? Untuk mengetahui dan menjawab hal ini, marilah kita mengikut perjalanan Bunsem, karena secara kebetulatan sekali pemuda ini bertemu dengan maling sakti yang oleh Lim Swee disebut siluman itu. Dengan hati amat berat, Bunso meninggalkan taman bunga di mana kekasihnya berada. Ia tahu bahwa inilah pertemuan dan juga sekaligus perpisahan yang terakhir. Ia berjumpa dengan Sian Hwa, jatuh cinta, lantas dua hati bertemu, akan tetapi bertemu hanya sekali saja untuk selanjutnya berpisah. Harus berpisah, sungguhpun di dalam batin mereka telah terjalin ikatan yang erat dan yang takkan dapat dipisahkan oleh maut sekalipun. Pahit dan perih rasa hati Bunsem, pemuda remaja yang menjadi korban asmara. Ini, ia hendak pergi secepat mungkin, malam ini juga. Tak tahan ia harus berada di kota raja, di mana kekasihnya tinggal. Tak kuat hatinya memikirkan hatinya dekat dengan Sian Hwa namun tidak mungkin menemuinya. Suhunya tak dapat melihat wajah yang telah terukir di dalam hatinya itu, tak dapat mendengarkan suara yang telah bergemas selalu di dalam anak telinganya. Ia ingin pergi keluar dari kota raja malam itu juga dan hendak melanjutkan perjalanan, pulang ke OEI San, tempat tinggal suhunya. Ia tak akan turun gunung lagi, akan tinggal saja bersama dengan suhunya di OEI San, menjadi pertapa untuk mencari obat bagi batinnya yang terluka. Ketika ia sedang berlari cepat sekali melalui wuungan rumah orang-orang kota raja, ia melihat pula para panglima berlari-lari mengejar maling yang mencuri barang pusaka. Bun Sam yang sedang semua dan melanjutkan perjalanannya, memilih tempat sepi agar jangan bertemu dengan para pengejar maling itu. Tiba-tiba ia melihat bayangan hitam berkelebat di depannya, mendatang dari jurusan lain dan ketika ia memandang, ternyata bahwa orang itu adalah seorang kakek yang berwajah liar. Rambutnya awut-awutan, sebagian banyak menutup mukanya yang berwajah liar. Cambang dan jenggotnya panjang tidak terpelihara, tumbuh liar di seluruh mukanya. Pakaiannya serbah hitam dan compang camping, sama tidak terpelihara dengan rambut dan cambang bauknya. Sepasang kakinya telanjang dan jari-jari kakinya besar-besar. Yang amat menarik perhatian Gun Sam adalah pedang bersarung emas yang dikempit di bawah lengan kirinya. Tahulah ia bahwa orang inilah yang mencuri pedang pusaka dari Istana Kaisar. Maling pedang, serahkan pedang itu kepadaku serubun Sam sambil menghadang di depan orang itu. Biarpun tidak memperdulikan urusan pencurian itu, namun darah mudanya tidak mengizinkan ia berpeluk tangan saja setelah secara kebetulan bertemu muka dengan maling yang aneh ini. Kakek ini memandangnya dengan metu berputar-putar, kemudian mengeluarkan suara ha-ha. Bun Sam tercengang melihat ini karena tahu bahwa kakek ini adalah orang gagu seperti Suhengnya. Ia pun lalu menggerak-gerakan jari tangannya membalas isarat pada kakek itu. Ia menyatakan bahwa kakek itu telah melakukan pelanggaran besar terhadap Kaisar dan mengapa kakek ITN mencuri sebuah pedang. Kakek itu kembali mengeluarkan suara ha-ha-huhu dan dengan isarat jari tangan ia menyuruh Bun Sam pergi dan jangan mencampuri urusannya. Akan tetapi, nyata bahwa ia gembira melihat pemuda tampan di depannya ini pandai bicara dalam bahasa gerak jari seperti seorang gagu. Melihat Bun Sam bersetegang tidak mau melepaskannya, kakek itu menjadi marah dan tiba-tiba ia mendorong pemuda itu supaya minggir. Manabun saya mau diperlakukan begitu saja, ia cepat mengelap dan ketika kakek itu hendak melompat pergi, ia lalu mengulur tangan kanannya, menotok ke arah pundak kakek itu dengan maksud merampas pedang. Akan tetapi ia menjadi terkejut sekali. Dengan jelas ia melihat betapa totokannya sudah berhasil tepat, akan tetapi kakek itu tidak menjadi lumpuh, sebaliknya ia bahkan merasa jari tangannya merasa sakit. Bukan mingg. Kalaupun kakek ini mengerti ilmu menutup jalan darah, tidak nanti jari tangannya sampai merasa sakit. Hal ini hanya menandakan bahwa luakang dari kakek ini benar-benar tinggi sekali. Sebaliknya, ketika kakek itu melihat pemuda ini menyerangnya, lalu mengeluarkan suara marah dan secepat kilatia membalikan tubuhnya, tidak jadi berlari dan berbalik menyerang Bun Sam dengan ilmu pukulan yang aneh dan dasyat. Bun Sam terkejut sekali dan cepatia lalu mengelak dan melihat kakek itu terus mendesaknya dengan pukulan bertubi-tubi dan hebat sekali, ia segera mainkan ilmu silat Tai Lek Kim Kong Ji Yu, warisan dari suhunya, yakni Kim Kong Tai Su. Si Gagu ini menjadi terkejut sekali dan nampaknya tercengang menyaksikan ilmu silat ini. Beberapa kali ia mengeluarkan suara yang menyatakan keheranan dan kekagetannya, kemudian dengan gembira ia menghadapi Bun Sam dengan ilmu silatnya yang aneh. Ketika lengan Bun Sam beradu dengan lengan kakek itu, pemuda ini menjadi makin terkejut karena ia merasa tangannya seakan-akan bertemu dengan besi panas. Ia pernah mendengar dari suhunya bahwa ada ilmu pukulan yang disebut Ang Tia Chiang, tangan besi merah, akan tetapi karena ilmu pukulan ini hanya dimiliki oleh seorang tokoh besar yang sudah tidak ada lagi di dunia, maka mustahil kalau kini kakek ini dapat memilikinya. Apakah ini tokoh yang sudah lenyap dari dunia Kang Ou itu? Tak mungkin, pikir Bun Sam, karena tokoh itu yang disebut oleh suhunya sebagai Raja Pedang, digambarkan oleh suhunya sebagai seorang yang biarpun sederhana namun selalu berpakaian bersih dan menjaga dirinya dengan baik. Karena terdesak terus oleh ilmu pukulan lawannya yang aneh dan sakti ini biarpun lawannya hanya mempergunakan tangan kanan saja karena tangan kirinya untuk memegang pedang curiannya, Bun Sam lalu berseru keras dan mengeluarkan ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiu yang dipelajarinya dari Mobin Sien Kun.